Di harga 5 juta, pilihan laptop yang bagus buat kegiatan sehari-hari, apalagi editing dan gaming, pilihannya memang terbatas. Tapi, emang ada yang bisa gaming ya? Yo guys, serang gadget bersama Rahkrisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 5 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di kuartal keempat atau akhir tahun 2024. Nah, seperti yang gue bilang di awal video, laptop 5 jutaan memang pilihannya terbatas. Tapi, bukan berarti teman-teman nggak bisa dapat laptop yang bisa untuk semua aktivitas. Misalkan untuk perkuliahan, untuk belajar ngedit, ataupun untuk bermain game tipis-tipis. Nah, kalau teman-teman punya kebutuhan salah satu atau tiga-tiganya dari yang gue seberit tadi, selamat kalian berada di video yang tepat. Karena kita akan membahas bukan cuma satu atau dua, tapi 5 laptop 5 jutaan yang teman-teman wajib banget pertimbangkan. Kalau budget kalian 5 jutaan. Dan dari 5 laptop tersebut, itu udah disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi, kalau kalian mau yang lebih ergonomis buat kuliah, ada. Kalau mau buat kerjaan atau bermain game juga udah kita sediakan. So, jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan subscribe dulu dong, biar kita makin mantap. Oke, langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop penelanjutan terbaik kuartal 4 2024 yang pertama adalah Lenovo Ideapad Slim 3i. Laptop yang paling laris sekaligus paling oke buat lo yang butuh laptop untuk kuliah ataupun kerja. Soalnya, Ideapad Slim 3 ini bisa memenuhi dua aspek terpenting buat lo yang mau produktivitas. Yang pertama adalah performa dan ergonomis. Dibekali CPU Intel Core i3-1215U yang dikomendasikan dengan Intel UHD grafis, RAM 8GB DDR4, 3200MHz on-board, dan juga SSD kencang 512GB M.2 NVMe, laptop ini bisa diandalkan buat segala aktivitas harian. Mau tuh bikin laporan, bikin PowerPoint di Canva, atau buka banyak tabs di Chrome ya, misalkan 10 atau 20, semuanya udah bisa dilakukan dengan lancar. Bahkan, speknya ini udah bisa lo buat iseng-iseng ngedit video Full HD di Premiere Pro. Begitu juga soal gaming. Lo udah bisa iseng-iseng mainin game GTA V, Valorant, maupun Genshin Impact. Tapi jangan iseng-iseng main cyberpunk ya, nanti yang ada diseng-isengin balik tuh sama laptopnya. Nah, kalau soal ergonomis, IdeaPad Slim 3i memiliki bobot 1,43kg dengan tebal 1,99cm. Torgolong nyaman buat lo yang suka berpergian. Cuman, baterainya ini masih agak kecil dengan kapasitas 38Wh. Tapi ya, masih bisa pertahan lah kalau buat pemakaian standar, mungkin bisa kayak 6-7 jam pemakaian. So, ya, nggak boros-boros banget. Beralih ke layar, laptop ini dibekali layar 14-inch yang udah tajam dengan resolusi Full HD. Tapi sayangnya, layarnya ini masih pake panel TN. Jadi, buat viewing angle atau kayak sudut. Pas kita ngeliat kanan-kiri, itu akan agak burem. Belum sebagus layar IPS. But, buat nonton film dan kegiatan seri-hari, layarnya ini udah oke kok. Untuk portnya sendiri udah lengkap dan kekinian ya. Laptop 5 jutaan terbaik kuatan 4 2024 selanjutnya adalah Asus Vivo Book Go 14 E1404FA. Laptop sejuta umat dari Asus yang didesain khusus buat lo para pelajar dan mahasiswa serius. Ini terlihat dari gaya desain yang dipake, elegan dan terlihat anak muda banget. Terus, sesuai namanya ya, Vivo Book Go, laptop ini memiliki bobot yang enak buat dibawa-bawa. 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Kombinasi yang pas banget ya buat mahasiswa. Gayanya dapet, ringannya juga dapet. Tapi, semuanya akan percuma kalau performanya lemot. Untungnya, Asus juga tau kalau laptopnya ini gak akan laris kalau dibelinya terus habis itu suka nge-lag. Makanya dikasih dah tuh, spek yang mumpuni. AMD Ryzen 5 7320U dengan grafis AMD Radeon 610M, kemudian SSD 256GB M.2 NVMe, dan RAM 8GB LPDDR5 5500MHz dual channel. Dengan begini, lo gak usah takut nge-lag pas lo pake laptop ini buat ngerjain tugas, mungkin bikin board point, ataupun buat multitasking. Kalo gabut, lebih tepatnya kalo males, lo juga bisa pake Vivo Book Go untuk main game kayak Dota 2, Valorant, ataupun PES 2024. Ngomongin soal layar, Vivo Book Go 14 bawa layar 14 inch Full HD dengan panel TN. Hah, kembali lagi TN. Dan ini memang kulit banget ya, kok gak ada yang layar IPS gitu. Oke oke, kita harus ingat ya, ini laptop 5 jutaan. Jadi wajar lah kalo belum dikasih layar IPS. Yang penting resolusinya udah oke lah buat nonton film atau Youtube. Begitu juga baterainya, 42 Wh, yang udah oke buat maraton Netflix sampai 9 jam non-stop. Soal port juga aman ya, udah gak usah bawa dongle ini tuh. Laptop 5 jutaan terbaik 2024 selanjutnya adalah Axio Hi5. Udah bosan gak sih bahas Hi5 mulu? Soalnya dia muncul terus cuy. Tiap kali kita ngebahas rekomendasi laptop, apalagi yang harganya 5 jutaan. Udah ya, langsung aja beli ya. Link di deskripsi langsung check out. Oke, canda pak, canda ya. Jadi kita akan tetap bahas, dan kita mulai bahas dari performanya dulu. Axio Hi5 membawa kombinasi spek yang cukup jadul, tapi powerful. AMD Ryzen 5 5560U dengan Radeon grafis, SSD 256GB M.2 NVMe, dan RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel. Eits, meskipun CPU-nya ini terkesan jadul, cuman kalo untuk performa ini masih bisa banget kita adu dengan laptop keluaran baru. Bahkan dengan yang kubu biru di Gen 12, itu juga masih bisa diajar. Bahkan dibandingkan dengan i3 Gen 12 yang ada di laptop nomor 1 tadi, Hi5 ini memiliki performa sekitar 20% lebih kencang. Nah kan, jadul tapi powerful. Aspek yang gak kalah menarik dari Hi5 ini ada pada layarnya. 14 inch dengan resolusi Full HD dan udah pake panel IPS. Yes, akhirnya ada laptop 5 jutaan layar IPS. Itu mantap, emang terbaik lah Axio ya. Mantap. Nice. Otomatis pengalaman nonton di layarnya ini bakal lebih mantul ya. Apalagi kalo dibandingkan dengan layar TN. Ini kayak langit dan bumi. Selain kencang, Hi5 juga enak buat dibawa-bawa. Dengan bobot hanya 1,41 kg dan tebal 1,94 cm, dijamin gak akan bikin pundakmu rewel. Terus buat lo kaum anti-ribet bawa charger, baterai 45,6 Wh-nya yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian, tentu akan bikin lo tersenyum. Alias lo gak usah bawa charger kemana-mana gitu. Tinggal charge aja 100% dan silahkan datuk ya. Debas charger. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer S-Fire Lite AL1431P. Kalo kita liat di Shopee, laptop ini masuk dalam laptop terlaris ketiga selama portal ketiga 2024. Well, bukan tanpa alasan ya. Apalagi cuma karena hoki. S-Fire Lite memang membawa spek yang oke buat harganya. By the way, gak kayak laptop-laptop sebelumnya yang harganya ada di 5 juta gede ya. Laptop ini harganya pas banget di 5,1 juta. Meskipun lebih murah dibanding yang lain, tapi kualitasnya ini gak kalah bagus. Terutama pada layarnya ini, 14 inch beresolusi WUXGA dengan panel IPS. Resolusi WUXGA itu artinya sedikit lebih tajam dibandingkan resolusi Full HD. Which is, ini mantep banget. Apalagi dikombinasikan dengan panel IPS. Harganya 5 juta kecil lagi ini, Mbak. Top. Terus, SSD-nya juga udah lega banget. 5-12 GB M.2 NVMe. RAM-nya juga udah 8 GB DDR5 dengan speed yang kenceng ya. 4.800 MHz. Semua kombinasi ini akan menghasilkan kata nyaman buat lo para pelajar dan juga mahasiswa. Tapi, kalau buat gamers tentu ya gak nyaman. Ya, lagian laptop 5 jutaan buat gaming itu gak bisa diharapkan lah tentunya. Mending kalau budget 5 juta, rekit PC aja cuy. Ya tuh, banyak di Youtube kok cara laptop 5 juta bisa main Black Meat Wukong. Nah, tuh. Ajar aja. Oh ya, Aspire Lite ini ditenagai CPU Intel N100 dengan grafis Intel UHD. Secara performa, CPU N100 ini bisa dibilang lebih kenceng dibanding yang Celeron N4000 series. Tapi, masih kalah lumayan jauh ya kalau kita bandingkan dengan Core i3 Gen 12. Artinya, laptop ini secara performa masih kalah dengan laptop-laptop sebelumnya. Cuman, kalau buat kegiatan basic kayak Word, Excel, atau Canva, performanya masih cukup oke. Berbicara soal ergonomis, Aspire Lite memiliki bobot ringan di 1,35 kg dengan tebal 1,89 cm. Batalnya sendiri 45,6 mh yang juga udah bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Untuk portnya udah lengkap dan kekiniannya. Laptop 5 jutaan terbaik toartal 4 2024 yang terakhir adalah HP 14S Deki 5115EU. Melihat rekan-rekannya yang udah panen banget di laptop perin seharga 5 jutaan, HP tentu nggak mau kalah dong. Lewat seri antalanya, yaitu 14S, HP hadir sebagai laptop yang cocok banget buat lo pertimbangkan, apalagi lo tuh belajar dan juga mahasiswa. Terlihat dari spesifikasinya, Intel Core i3-1215U dengan Intel USB grafis, RAM-nya lega ya, 8GB DDR4, dan SSD-nya kenceng, 5-12GB M.2 NVMe. Dengan begini, semua kegiatan harian lo sebagai mahasiswa, misalkan kayak bikin laporan di Word, bikin presentasi di Canva, ataupun ngedesain di Figma, semuanya udah bisa dijalankan dengan lancar tanpa hambatan. Terus, kalau lagi butuh hiburan, layar 14 in IPS 4SD-nya juga siap menemani hingga malam. Mau maraton ngedrakor? Bisa. Dengan baterai 41Wh, lo bisa maraton film hingga 8 jam non-stop. Kok kayak ngiklan banget ya? Mahasiswa tentunya akan punya mobilitas yang tinggi, karena ya harus loncat dari satu kelas ke kelas lainnya. Kadang juga loncat ke kampus lain. Buat studi banding maksudnya. Nah, buat yang suka pindah-pindah nih, HP 14S dengan bobot 1,46 kg dan tebal 1,79 cm juga udah tergolong nyaman. Port-nya juga bikin nyaman karena udah lengkap dan nggak usah bawa dongel kemana-mana. Yo, guys! Itu dia 5 laptop 5 jutaan yang teman-teman bisa lirik di kuartal keempat sampai akhir tahun 2024. List lengkap dari 5 laptop tadi udah kita cantumkan di deskripsi. Jadi, silahkan cek aja link pembeliannya atau kalau udah muncul di HP kalian ya, ada keranjang gitu sekarang di YouTube ya buat YouTube Shop. Nanti boleh dilihat di sana juga ya. Kita juga udah cantumkan link pembelian terpercaya yang harusnya aman kalau kita melihat reputasi tokonya. Oke, sekian dari Rah Gadget. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada saran, kritik, masukan, silahkan drop aja di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu di video. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.